selamat menikmati temenku, hari ini kita mau pakai ini untuk menulis-nulis sekaligus aku pengen ngomongin tentang pena ini yuk yuk Halo semna semua, selamat datang di channelku kalau kalian sudah sering mampir kesini, thank you dan untuk yang baru aja, nama aku Maria dan aku adalah pemilik channel ini seperti kalian lihat, tadi itu penanya ada tulisan namaku ya, Maria Hapsari nah ini adalah kotaknya gitu ini tuh emang pena yang biasanya dipakai untuk bapak-bapak gitu ya biasanya bapak-bapak pejabat kalau aku sama ibu-ibu pejabat tangan jadi ini tuh sebenarnya ada kayak kwitansinya gitu apa sih, bukan kwitansi ya, kayak kartu garansi gitu kali ya I'm not really sure tapi pokoknya itu kalau beli ini tuh mesti di toko yang ya ada namanya gitu lah cancelnya Gramedia atau gimana gitu nah ini tuh pena dikasih ke aku sebagai kado natalan tahun lalu guys cantik banget dan dia ada namaku cetik cetik penanya emang seperti itu ya dan namanya ini tuh dia emboss guys artinya apa? jadi dia itu kalau kita pegang itu terasa teksturnya dan ini bukan emboss yang timbul ke atas tapi emboss yang masuk ke dalam ada tulisannya Parker disitu karena pena ini emang namanya pena Parker guys bukan Peter Parker ya bukan nah kalau dilus-lus gitu tuh dia kerasa gitu hari ini aku akan pakai pena ini untuk menulis-nulis karena ini pensil orang kaya ya guys ya gak cuma yang 3000 gitu loh ya gimana ya rejeki anak soleha jadi disini aku bikin untuk tulis cleansing prayer aku gabungkan disini cursive atau huruf yang bersambung sama huruf kapital disampingnya abis itu aku akan nulis pakai huruf-huruf print biasa pena ini dulu pertama kali aku lihat yang tipe seperti ini adalah punya bapakku jadi aduh udah tahun berapa ya waktu aku masih SD gitu lah dan bapakku itu emang guru jadi sering banget tanda tangan ya kan jadinya ya dipakainya emang untuk tanda tangan pas pacarnya yang ngasih itu ngasih ke aku itu dia juga bilang gini ya kan kalau mbak Maria mau tanda tangan kontrak apa-apa gitu lah nanti pakai pena ini ya mbak katanya gitu jadi ya thank you so much untuk Feby dan Ardian untuk kadot Natal tahun lalu terima kasih semoga bisnisnya sukses ya karena pena Parker Jotter ini adalah sesuatu yang berkesan untukku jadi aku memutuskan untuk tidak pakai dia untuk sehari-hari guys melainkan aku akan tetap simpan di kotaknya dan kalau memang ada satu waktu yang istimewa aku membutuhkannya baru aku mau pakai semoga saat dipakai nanti tintanya enggak macet ya soalnya kan capek kalau mesti dorong selamat menikmati selamat menikmati penna ini guys ternyata emang enak banget dipakai buat bikin tanda tangan gimana mau aku bikin video tanda tangan well thank you so much for watching and I'll see you again in my next video bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati